Jarang aku temukan tempat untuk bermain, tapi kali ini aku sedang merasa senang sekali punya tempat main baru. Tempatnya bagus, aman, dan yang paling penting aku bisa berinteraksi bersama teman-teman lainnya. Adikku, dia bisa main sambil belajar banyak di sini. Kakakku sering juga berkumpul dengan komunitasnya. Bundaku juga bisa sering jaga kebugarannya. Dan ayah sering berkumpul dengan rekannya jika menemukan masalah hingga dapat solusi. Aku dan teman-temanku pernah berjanji akan jaga tempat ini supaya kita tetap bisa bermain dengan aman dan nyaman. Wali Kota Jakarta Selatan terikurnya di membuka kegiatan TNI Manunggal Karya Jaya di halaman Kodim 0504 Jakarta Selatan, tepatnya Selasa 20 September 2016. Acara tersebut dihadiri oleh unsur tiga pilar, yaitu pemerintah, TNI, dan Polri. Ditemui selesai membuka TNI Manunggal Karya Jaya, Wali Kota Jakarta Selatan Terikurnya di mengatakan, TNI bersama pemerintah akan membangun jalan setapak sepanjang 300 meter di Jalan Haji Sibi, Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa. TNI Manunggal Karya Jaya, Wali Kota Jakarta Selatan Terikurnya di Jalan Haji Sibi, Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa. Senada hal yang sama juga dikatakan oleh Dandim 0504 Light Call Infantri AD Roni Wijaya. Program ini adalah program jangka pendek selama 21 hari, karena TNI akan membagi dua kekuatan yang masing-masing gang dikerjakan oleh 30 orang. Pengerang personil nanti, karena ini program untuk 21 hari jangka waktu 3 minggu, ada dua tempat di daerah Haji Sibi di Srengseng Sawa. Jadi nanti kita bagi dua kekuatan, yang di gang pertama itu kurang lebih sekitar 30 orang nanti akan kita kerahkan di sana. Kemudian itu kurang lebih sekitar 10 hari yang akan kita laksanakan. Kemudian pada sasaran yang kedua, kurang lebih 10 hari juga akan kita laksanakan dengan kekuatan 30 orang tiap hari, nanti akan bergantian mereka melaksanakan kegiatan di sana. Dari Kodim Jakarta Selatan, Tim Limfutan, Kominfomas, Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton!